Sebelum nonton video ini, ada giveaway kalung dan kaos official Ikatan Cinta untuk pendaftar baru SpinPay. Download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Loporannya udah dicabut. Berarti Nino udah maafin gue. Dan Nino mau gue pulang. Akhirnya gue bebas. Gue berarti gak berurusan lagi sama Teo. Handphone Anjan gak aktif lagi. Kalau Anjan denger pembicaraanmu sama Randy, Anjan masih marah banget sama gue. Ya Anjan masih kecewa sama gue. Anjan masih ngera gue bohong. Dia pasti susah percaya lagi sama gue gue. Ya ampun. Lo kenapa bodoh banget sih, Al? Lo kasihanin gak bisa dilacak lagi. Handphonenya pasti dimatiin. Halo, selamat sore. Anjan sudah sampai rumah. Mas Al? Mbak Andennya belum pulang, Mas. Halo, Mas Al? Mas Al? Halo? Dimatiin. Al? Kenapa, Al? Ibu, ini Mas Al barusan telpon nanyain Mbak Andin udah pulang apa belum? Emang Andin kemana? Al nanyain Andin. Kemana dia? Kiki juga kurang tahu, Bu. Tapi tadi katanya Mbak Mirna, Mbak Andin habis nganterin Raina terus pergi lagi. Kalau Al sampe nanyain Andin pasti ada masalah. Apa ini ada hubungan ya sama Randy yang ditahan? Tapi Mas Randy udah bebas kok, Bu. Ya sure, Randy udah bebas. Kok bisa? Iya, Bu. Tadi Kiki ikut ngebebasin Mas Randy juga tadi siang. Oh, kamu ikut ngebebasin Randy? Kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi gini, Bu. Kiki itu tadi bilangnya kalau pas di hari kejadian tersebut, Mas Randy itu lagi sama Kiki di taman. Oh, gitu. Ih, jadinya di saat penyerangan itu bukan Mas Randy yang ngelakuin, Bu. Kalau gitu, masalahnya apa sekarang? Ya Tuhan, jangan sampai Andin dan Al bertungkar lagi. Halo, selamat sore, Pak. Kamu di mana? Ini sayang, di jalan mau pulau, Pak. Tadi kamu udah ngantar Andin pulau? Eh, maaf, Pak. Tadi Bu Andin minta diturunin di jalan, Pak. Tapi kelihatannya Bu Andin kayak sesak nafas begitu, Pak. Andin sesak nafas? Terus kenapa kamu turunin dia di jalan? Sekali lagi, maaf, Pak. Tadi Bu Andin bener-bener menyuruh saya pergi, Pak. Dan saya pun gak berani membantah, Pak. Tadi malah kamu, Andin. Andin sesak nafas. Jalan-jalan. Ada baiknya aku kabarin Papa Suri dan juga Mama Sarah. Paling tidak laporan yang sudah aku cabut terhadap Elsa bisa buat mereka lebih tenang dan gak pikiran. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nuk. Ada apa, Nuk? Aku nelfon cuma buat ngabarin ke Papa kalau aku habis dari kantor polisi, Pak. Aku sudah mencabut laporan tutupan terhadap Elsa. Dia kepolisian bilang kalau laporannya akan diproses 1x24 jam. Setelah itu Elsa akan dibebaskan, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Nuk. Terima kasih kamu sudah mempertimbangkan dan memutuskan untuk melakukan hal ini, Nuk. Papa, terima kasih sekali. Papa, gak usah. Terima kasih. Aku harap ini yang terbaik buat Elsa. Oh iya, Pak. Tolong sampaikan juga ke Mama, ya. Ya, nanti Papa sampaikan, ya. Ya, sudah kalau begitu, Pak. Sampai ketawa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pak? Berkas Nino atas Elsa Sudah Nino jambat, Pak. Jadi yang saya bisa bebas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Semoga kali ini Elsa belajar. Ini jadi pembelajaran yang bagus buat Elsa. Dan ke depannya, Elsa gak akan melakukan hal seperti ini lagi, ya, Ma. Kamu tolong ingetin Elsa juga, ya. Syukurlah Elsa bisa dibebaskan. Dan itu berarti urusan dengan Matteo pun selesai. Aku bisa sedikit lega sekarang. Terima kasih, Bu Andin. Obatnya bisa langsung ditebus di apotek kami, ya. Pak, saya permisi dulu. Makasih, Sus. Iya. Reina. Halo, sayang. Mama, aku mau bicara di handphone sama Papa. Kok Mama gak telepon lagi sih? Oh, iya, sayang. Maaf ya, Mama lupa. Iya, Ma. Gak apa-apa, kok. Terus, sekarang Mama di Mama. Katanya, mau bantuin aku bikin PR. Mama pulang, kok. Ya Allah, kenapa aku lupa, ya? Kenapa aku gak kepikiran bahwa di rumah ada Reina yang membutuhkan aku. Aku gak mau jadi ibu yang gois. Aku udah berjanji soal itu. Jangan sampai nanti Reina jadi korban lagi. Iya, sayang. Eh, sebentar lagi Mama pulang, ya. Maaf ya kalau Mama lama. Oke, Ma. Aku sayang Mama. Mama juga sayang sekali sama Reina. Sampai ketemu di rumah ya, cantik ya. Iya, Ma. Bye, Mama. Bye, sayang. Sekarang aku tunggu sobat dulu. Terus segera pulang. Saudari Elsa Andhita. Saya mau memberitahu Anda. Laporan atas Anda sudah dicabut. Dan Anda bisa dibebaskan besok. Apa saya bebas? Benar. Saya bebas besok. Anda bebas. Dan Anda boleh pulang besok. Tapi sebaiknya, Ibu Elsa keluar dari kantor polisi setelah kondisi ibu membaik dan jauh lebih sehat. Karena kondisi ibu sekarang masih lemah. Iya, Bu. Terima kasih, ya. Sama-sama, Bu. Saya permisi. Iya. Laporannya sudah dicabut. Berarti Nino sudah memaafkan saya. Dan Nino mau saya pulang. Akhirnya saya bebas. Saya berarti tidak berurusan lagi dengan Theo. Sus! Sus! Susper! Ada apa ya, Bu? Apa ada yang sakit, Bu Elsa? Saya cuma pengen makan. Saya lapar banget. Sekalian nanti bawain vitamin sama obat-obat ini saya perluin ya. Boleh ya? Oh, baik. Kalau begitu, Bu Elsa. Sus, tolong ambilkan makanan dan obat-obatan yang sudah diresepkan untuk Bu Elsa. Baik, dok. Sekarang kondisi Bu Elsa sudah. Sudah mendingan? Iya. Sudah, aku sudah mendingan. Nanti makanannya dihabiskan ya, Bu ya. Iya. Biar Ibu lekas membaik. Iya, makasih ya, dok. Ini makanannya ya, Bu dihabiskan. Setelah itu minum obat dan vitaminnya. Iya, iya, iya. Makasih banyak ya. Telang-telang ya, Bu ya. Gue harus sembuh. Gue harus cepat sehat dan keluar dari sini. Biar gue ketemu sama Nino. Bisa kumpul lagi sama Nino. Kumpul lagi sama Nino. Kumpul lagi sama Nino. Kumpul lagi sama Nino. Danilope Saat guys nä WHAT bạn Chengdu Ayo. Terima kasih.